Hai siang teman-teman youtuber dan subscriber hari ini saya membagikan tutorial motor buat harian ya seperti punya saya ini buat harian ya ini spek-spek hariannya ini sudah pakai percopling intinya ya tanpa percopling nya saya pakai Satria app yang original setelah yang originalnya ini kuil ini kuil suprapit ya suprapit lama nah terus saya bikin groundnya lihat ya ini ini di dalam sini itu saya bikin ground itu saya lilitin tembaga ya ini spek hariannya punya saya ini piston sudah diameter 53,15 ini karbu karisma karbu sudah karisma ya Hai noken as kawahara k1 ya ya ini tabung sirkulasi suhu udara ini dari bekas saringan udara punya Honda CBR 150 yang Thailand ya ini speknya ini saya ini karbu sudah supra X supra X 125 ya karisma piston diameter 53,15 karena kemarin ini bekas roboh jadi jadi gigi satu tidak ada berhenti nya nah langsung ke netral kan karena bekas roboh mungkin di dalam sini ada yang lepas ya ini akan saya bongkar ulang lagi bongkar total kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya karena ini karena ini nanti mesin akan saya turunkan total ya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ini kalau ini sudah bisa masuk spek MP5 ya spek MP5 sudah bisa masuk kalau MP6 kita kena disk nih karbunya sama pistonnya ya kalau kalau kita buat ikut MP5 tune up ini sudah bisa masuk masuk regulasi maksudnya nggak tahu kalau urutannya berapa motor itu kencang belum tentu bisa menang di perlombaan tergantung jokinya jokinya bagus belum tentu bisa menang juga karena bisa juga permasalahan dari motornya yang bagus itu imbang lah jokinya mengerti permasalahan mesin kalau motorku kayak gini dan mengerti mesin keadaan mesin itu seperti apa ini kuatnya seperti apa keluar di tikuan seperti apa ya oke teman-teman nanti ini akan saya turunkan turunkan total mesinnya karena kemarin bekas roboh ini nggak bisa kita habis masuk gigi 4 itu kalau kecongkel ke sini dia langsung netral mungkin ada yang pas di dalam oke ini dia kalau sini sudah rubahan semua saya jarang pakai buat pat pat racing kalau buat motor kayak gini karena pat pat racing itu kan mahal uang saya nggak punya modal jadi saya manfaatkan piston ini piston 53 ini punya standar karisma teman-teman karena menjaga ratio kompresnya karena kan regulasinya sekarang kan maksimal itu pertama untuk menentukan ratio kompres saya maka saya pakai piston standar karisma ini sudah operasi 75 ya saya nggak pakai yang piston jenung enggak karena piston jenung itu kan mahal harga pistonnya aja sekian sekian sedangkan kita kan nggak punya modal nggak ada sponsor ya ini nah ini ya ini sudah saya kasih pasangkan engkolnya buat untuk coba karena saya nggak memasang api saya nggak berani belayarnya takutnya takutnya ada yang jebol dari arus pengapian yang ditakutkan kan si biayanya takut jebol karena belum dipasang aki itu sudah saya pasangkan kiprok tadi buat bisa hidupin tanpa aki ya karena masih terpasang 10 magnet belum dirubah ini kemarin cuma buat harian aja buat mainan-mainan karena ini motor sudah lama nggak kepakai ya beginilah keadaannya lihat kasihan lihat jari-jarinya sudah karatan pelangnya juga pelang standar cuma di pelok saja ban aja ban bekas itu lihat belakangnya ban bekas juga nah yang penting bisa ikut buat hiburan aja yang penting bisa hadir untuk melampiaskan hobi ya kalau gigi rasio masih bawaannya teman-teman nggak saya ganti-ganti ya akhirnya sampai disini dulu tutorial saya hari ini tentang buat motor harian saya ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel saya makasih ya